Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Saya mengagumi sekali puisi yang tadi Buya sampaikan Menurut hemat saya ini seorang lelaki yang bisa menggugah Orang yang sedang terpuruk dan terperosok dalam kehidupan Jadi seorang lelaki yang bisa membangun sebuah jiwa yang terperosok dalam kehidupan Dalam segala kesalahannya bisa dibangun dibangkitkan Dan ini tidak semua lelaki-lelaki yang bisa melakukan itu Lelaki ini sangat masagi lah dengan ilmu fisiologinya Dengan ilmu jiwanya Sehingga bisa membangkitkan orang-orang yang lemah jiwanya Nah itu Menurut hemat saya begitu Dari puisi ini Selanjutnya Selanjutnya Tadi Buya juga di akhir semaparan kajiannya Selalu menekankan kepada kita Selaku mustami untuk berani berpikir Dan itu Memang sudah menjadi perintah Allah SWT Yang kita yakini Banyak ayat bertebaran Di Al-Quran Afalah ta'kilun Afalah tatazabarun dan sebagainya Namun Buya yang saya khawatirkan Ini kekhawatiran sementara saja Ketika kita berpikir bebas Tanpa ada koridor patokan Yang supaya Pikiran kita Tidak lepas Tanpa aturan Dan Nyampe kepada tujuan Kepada hakikat Allah SWT Ujungnya kepada ketauhidan berpikir itu Sebab kalau berpikir tanpa Ada kerangka berpikir yang benar Kami khawatir nih yang Masih ilmunya Sangat Awam sekali Buya khawatir Ketika Buya memacu kami untuk berpikir bebas Khawatir kami tersesat dalam pemikiran kami Khawatir tidak sampai pada tujuan Buya Untuk mendidik kami Berpikir tentang hal-hal yang Ujungnya positif Menambah keyakinan pada kami Banyak kan orang yang jatuh Tersungguh dalam hidupan Karena berpikir Salah berpikir Baik metodologi berpikirnya Yang saya tanyakan Bagaimana Perangka Metodologi berpikir yang benar Soalnya kami Bisa melaksanakan anjuran Buya itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Buya yang pertama Beliau ini mengapresiasi puisi Buya Dan yang kedua Yang pertama tadi yang mengapresiasi Jarang sekali seorang laki-laki Yang seperti digambarkan dalam puisi ini Mampu untuk melakukan apa yang dilakukan oleh siaku Dan yang kedua Tentang beberapa kali Buya mengatakan bahwa Bebaslah berpikir Tapi dalam kerangka Berpikir tentang ketauhidan Ini kekhawatirannya Dari kerangka berpikir bebas itu Khawatir tersesat Karena tanpa koridor Tanpa kerangka pemikiran yang jelas Padahal sesungguhnya Ini adalah kehendak Buya Terhadap santri-santrinya Untuk bisa berpikir bebas Sehingga kita bisa menemukan sesuatu yang Lebih baik Nah caranya bagaimana Buya Agar tidak tersesat seperti itu Oke Jadi ya begini Yang pertama dulu Saya terpikir terima kasih Tetapi kita jangan berpikir Negatif lah Banyak laki-laki yang hatinya baik Itu masih banyak kok Tidak semuanya gitu Sebabnya Banyak laki-laki yang Tidak Menghormati perempuan itu Memang karena terbentuk oleh Sejarah Perundang-undangan Sejarah fikir Sejarah hukum Yang selama ini Memang perempuan tidak pernah Mendapat posisi terhormat Ditangkap Diserbu Dijual Ya kan Dipoligami Seenaknya saja Dicerai Seenaknya saja Dikawinkan Dalam usia Berapapun Sah Bisa dipaksa Punya hak Mencari Kapan saja Ini kan Beribuan tahun Semacam itu Itu saya sadari Sehingga Saya sendiri juga Tidak aneh Kalau suatu ketika Ada perlawanan Dari orang-orang Yang Yang Pro Status quo Ya Menasa nyaman Dengan Perundang-undangan Yang menistakan Perempuan Semacam itu Makanya kita terus Perjuangkan Dan saya mencari Teman sebanyak-banyaknya Mendukung Sekalipun Sampai hari ini Saya belum pernah Ada ucapan Dari seorang Perempuan Kepada saya Berterima kasih Karena saya berjuang Untuk Allah kok Iya Tapi saya tidak yakin Allah itu Sekejam itu kok Iya Allah menciptakan Semuanya Dengan kasih sayangnya Kok Betul enggak Sehingga ketika Kita ingin Memanfaatkan Apapun Di dunia ini Mau makan Mau minum Selalu kita menyebut Kasih sayang Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Sepertinya Enggak mungkin Perempuan itu Juga makhluk hidup Yang punya perasaan Punya cinta Kan begitu Tetapi ketika Perempuan itu Merasa nyaman Dengan Muka yang tertutup Kemudian Disimpan di rumah Tidak boleh Wakilnya Fibu Yuti Kuna Itu alkoholnya ada Wakilnya Fibu Yuti Kuna Dan tinggallah Kamu di rumah Itu kan ada Semacam itu Ya Yang pernah ditanya Di Kemarin tuh Dimana Di Limunding Itu Lu Kijang ya Itu Kemudian juga Tadi ngaji gitu Ya sekarang kan kita Begini Tinggal Tinggal Engkau Di rumahmu Orang Arab Zaman Dulu itu Belum Punya rumah Seperti ini Belum Ada Batu Bata Belum Ada Bajaringan Belum Ada Keramik Pulpen Saja Belum Ada Kertas Juga Belum Ada Iya kan Tidurnya Masih Di Kemah Kemah Jadi Tinggalnya Di rumah Rumah Yang Masih Di Kemah Di Kemah Yang di Sorga Saja Dalam Al-Quran Wah Hurum Maksuratun Vil Hiyam Kok Bidadari Yang Dikerem Di Dalam Kemah Ya kan Begitu Persalahnya Jadi ya Kita Mesti Lihat Secara Antropologis Begitu Nah Mengapa Terlihat demikian Itu Nanti Ceritanya Panjang Tetapi Juga Nanti Pada Akhirnya Perempuan Itu Sendiri Yang Sebetulnya Yang Berjuang Untuk Memerdekakan Dirinya Kan Ini Juga Hak Asesi Manusia Betul Enggak Jadi Begini Saya Setuju Boleh Saja Kalau Ada Undang-Undang Yang Lebih Adil Lebih Manusiawi Lebih Membangun Kesejahteraan Keadilan Kestaraan Silahkan Apapun Undang-Undangnya Tetapi Ketika Anda Ingin Menerapkan Undang-Undang Yang Anda Katakan Dengan Syariat Islam Kan Gitu Dengan Fikih Yang Ada Apa Tidak Menemui Kesulitan Nanti Ketika Kita Membuat Undang-Undang Di Masyarakat Yang Dalam Sejarah Perundang-Undang Islam Sendiri Itu Ada Diskriminasi Diskriminasi Di antara Masyarakat Sehingga Dibuat Undang-Undang Yang Berbeda Karena Dalam Sejarah Islam Sendiri Ada Masyarakat Perbudakan Undang-Undangnya Khusus Undang-Undang Perbudakan Ada Masyarakat Merdeka Undang-Undangnya Masyarakat Yang Merdeka Nanti Ada Masyarakat Yang Muslim Hukumnya Berbeda Masyarakat Yang Non-Muslim Hukumnya Berbeda Lalu Ada Pihak Perempuan Ada Pihak Laki-laki Hukumnya Berbeda Ada Berapa Macam Undang-Undang Nah Dalam Kehidupan Berkebangsaan Yang Modern Ini Gak Ada Diskriminasi Hukumnya Semuanya Perlaku Sama Silahkan Jawab Saja Dulu Itu Iya kan Logis Enggak Iya Laki-laki Wajib Bekerja Perempuan Boleh Bekerja Enggak Ternyata Tidak Tidak Boleh Bekerja Harus Di Rumah Iya Kan Begitu Sampai Sendiri Juga Kalau Di Pabrik Laki-laki Boleh Lembur Malam Hari Kalau Perempuan Boleh Enggak Enggak Boleh Ada Perbedaan Kan Persoalan Seperti Itu Sampai Orang tua Sendiri Kadang-kadang Membedakan Anak Laki Anak Perempuan Kalau Anak Laki Didorong Untuk Sekolah Sampai Sajana Berapapun Bihanya Ayo Nang Maju Terus Ngejol Sawa Siap Kan Gitu Jual Sahabun Siap Kan Gitu Tapi Bagi Anak Perempuan Lalu Sempet Nyambel Enak Jadi Meremehkan Juga Orang Tua Tidak Bersemangat Membiayai Anak Perempuan Sekolah Tinggi Meremehkan Bagi Bagi Jodoh Makan Pinter Makan Susah Jodoh Ada Diskriminasi Yang Terjadi Di Dalam Diri Kita Sendiri Nah Ini Yang Kita Buka Seluruhnya Ya Kan Begitu Betul Enggak Laki-laki Kalau Kawin Perlu Wali Enggak Kalau Perempuan Enggak Kenapa Nah Ketika Perempuan Tidak Bisa Menentukan Masa Depannya Sendiri Hak Self Determination Self Determination Hak Menentukan Nasib Sendiri Tidak Bisa Berarti Sudah Merdeka Perempuan Nah Ya Ini Persoalan Jadi Maunya Seperti Apa Itulah Makanya Nah Makanya Ketika Saya Bicara Melalui Sajak Sajak Ini Lebih Efektif Daripada Berbicara Fikih Nantinya Ruut Ini Barang Ya kan Begitu Ya perlahan-lahan Begitu Dengan Yang Sajak Sajakan Gitu Seperti itu Itu Satu Jawaban Yang Pertama Itu Mudah-mudahan Sebegini Bagi saya Kebahagiaan Rumah Tangga Itu Gak Bisa Suaminya Aktif Istrinya Pasif Gak Kurang Kurang Bahagia Yang Dua-duanya Aktif Berinteraksi Ada Kesetaraan Betul Enggak Ada Kehangatan Cinta Bukan Istri Yang Pelangah Pelongo Gitu Iya Bakal Lagi Belik Yang Ditinggal Merembah Enak Enggak Itu Maksudnya Seperti Itulah Kira-kira Kemudian Yang Kedua Berpikir Bebas Berpikir Merdeka Itu Adalah Merupakan Bagian Terpenting Dari Hak Asasi Manusia Yang Tidak Bisa Ditawar-tawar Manusia Harus Merdeka Dan Bebas Menentukan Pilihannya Untuk Percaya Atau Tidak Percaya Untuk Beragama Atau Tidak Beragama Betul Enggak Untuk Memilih Untuk Berpikir Berkumpul Berorganisasi Kebebasan Berekspresi Itu merupakan Tuntutan dunia Jadi Sejak Kapan Manusia Dilarang Berpikir Nah Dalam Sejarahnya Ada Kita Ini sebagai Catatan Hitam Bagi Sejarah Kita Yaitu Ketika Ada Deklarasi Pintu Ijtihad Sudah Ditutup Pernah Dengar Enggak Yang Dutup Siapa Enggak Tau Sekarang Masih Ditutup Sudah Dibuka Yang Buka Siapa Jadi Kalau Lembaga Yang Menutup Membuka Sudah Jelas Jangan Perhitungkan Silahkan Resikonya Berpikir Bisa Salah Bisa Benar Itu Resiko Iya Kan Nah Ketika Berpikir Itu Dibatasi Tidak Boleh 100% Hanya 90% Ya berarti Belum ada Kebebasan Berpikir Kemudian Ketika Anda Merasa Gamang Ketika Kita Berpikir Di Masalah Keurusannya Tauhid Betul Enggak Sejak Kapan Pemikiran Tauhid Itu Muncul Dalam Dunia Islam Tidak Pernah Dibicarakan Tauhid Di Zaman Nabi Tidak Pernah Dibicarakan Pada Zaman Kulafan Rasidin Tidak Pernah Dibicarakan Oleh Daulah Umawiyah Baru Dibicarakan Ketika Peradaban Arab Bersentuhan Dengan Yunani Baru Muncul Namanya Maturidiyah Asyariah Jabariah Itu kan Setelah itu 400 tahun Kemudian Setelah Meninggal Dunia Kenapa Ketakun Itu Muncul Resikonya Ya Pertarungan Terjadi Kau Merasionalis Dibunuh Bunuhin Kan Begitu Ketika Menang Juga Orang-orang Ahli Sunnah Digebugin Juga Sama Dan Sampai Sekarang Ketika Ada Orang Berpikir Bebas Itu Langsung Darahnya Halal Kapir Murta Memangnya Kebenaran Yang Memiliki Nah Itu Maksud Saya Jadi Begini Cobalah Kalau memang Itu masih Gaman Saya Mau bertanya Dulu Ketika Anda Membaca Kitab Selain Kitab Allah Selain Kitab Al-Quran Apapun Kitabnya Dengan Bahasa Apapun Bahasa Arab Bahasa Inggris Saya Mau Nanya Saya Psikologis Apakah Buku Yang kau Baca Ini Sudah Ada Keyakinan Lebih Dulu Bahwa Ini Karangannya Orang Yang Soleh Omongannya Pasti Benar Semuanya Dan Tidak Berhak Untuk Memantah Ini Persoalan Disinilah Berfikir Kritis Saya Juga Baca Itu Fidilah Al-Quran Itu Karangannya Dedengkot Ikhwanil Muslimin Kita Baca Tapi Saya Baca Itu Bukan Untuk Mengiyakan Semuanya Tapi Bacaan Kritis Kalau Saya Tujuh Bila Saya Tujuh Kalau Enggak Boleh Enggak Baca Kitab Kuning Di Pondok Selalu Mengkritisi Kitab Kuning Benar Cuk Oke Terima kasih Sampai Sampai